Itu gak usah dimotivasi, gak usah digitek, gak usah di ini pagi bangun, pengen muntut Entah ya beli kan gitu ya, gak ada yang memaksa ya Gak ada yang menanjurkan, gak ada yang memaksa Nah itu sudah otomatis, karena itu sebuah kebutuhan Nah, saya hanya meresum saja apa yang disampaikan Mas Arief, Mas Teddy Dan apa yang menjadi kendala penjalanan sebelumnya Sama di semuanya, menung seumur itu enak banget yang ikuti aku Sudah, kita akan nyaman tidur, kita akan nyaman maku anak-anak Naik ikuti dalamnya kristiara, kan gitu Naik ikuti dalamnya usia-usia seperti itu ya Dan kalau kita melenceng sedikit saja dari apa yang menjadi real dan roomnya Kita akan kesulitan di dalam hidup kita Sama seperti manajemen, saya selalu menerapkan kepada anak-anak semuanya Nyambut gaiki, misalnya ngikuti real lewat Real dan roomnya pemerintah, biaya, misalnya aman Gak usah berperku walang Nyoboh-nyoboh, singkiro-kiro, nyeremat-nyeremat Adih boleh rezeki sama dia Saya yakin loh, kita semuanya yakin Menentukan kebijakan di sana itu sudah memikirkan A sampai Z Kita enggak usah berpikir yang sulit-sulit Apa yang menjadi aturan pemerintah? Kita ikuti Karena kita itu bernegara Ada aturan yang harus kita taati Jangan memanipulasi apapun Amin saya dengan Indukretek dari awal seperti itu Nah, akhirnya tidak salah kalau CK, produk CK Dan Indukretek maupun CK Management Ini sudah masuk tahun 11 Besok bulan depan Kami sudah berulang tahun yang ke-11 Nah, jambi ya pak ya Nah, 11 tahun Kalau anak sekolah itu 11 tahun Mungkin kelas berapa? Satu SMP Satu SMP berarti ya satu tak Sudah masuk akibat Berarti dia sudah Menuju langah dewasa Kalau dari yang ada di sini Siapa sih yang paling warak dengan kesalahan? Trial dan error Manajemen Nah, manajemen siapa yang warak? Yosaya kan gitu ya Sudah kenyang Dengan salah Dengan trial, error Duna-una Ini uang, ini usah warak Wis Jangan, wis Bulu kek-bulu kek Gantian-gantian Gitu ya Maka Belajar dari apa Kesalahan Trial kami Yang terutama saya yang lakukan 11 tahun ini Penjaringan yang hadir di sini Wis, gak usah berpetualan Membuat cara-cara sendiri Beli Nyobok-nyobok Ya Calanik Pihing Gait Ikit Dari teh Dan sebagainya Tidak usah lah Ini rokok ya Apa sih rokok? Ambil dari bungkus Ambil korek Sumpat Selesai Kan memang begitu Rokok didesain Untuk dikonsumnya Seperti itu Maka bimbing Mampu Walaupun Ada yang melakukan Hal seperti itu Dan bisa Ini lah Melenceng Kan begitu ya Sesuatu yang melenceng Nanti Imbasnya kepada kita sendiri Walaupun Itu bermanfaat Nanti Bermanfaatnya kepada apa? Pada akunan Regulasi Kita jaga ini Kita jaga ini Semuanya Jangan dicari Emot sebuah edukasi Walaupun Niatan kita Untuk menolong Seseorang Karena itu nanti Apa ya Sesuatu hal Yang dijalankan Walaupun Di awal jurnal Seperti itu Kita lah Kita ajukan Bendel-bendel Kita ajukan Bukti Empirasi Youtube Kita ajukan Ya tetap itu Mentah semua Junis rokok itu Bisanya Seperti ini Di Cepit Di bibir Cepit di bibir Kalau merokok kan Ambil korek Sulut Selesai Itu Rule-nya Seperti itu Cekat Cekat manajemen Bagi kesalahan Bagi kesalahan Apa yang berlaku Yang kami selama ini Kita lakukan Prior dan error Akhirnya terjadinya Bagaimana Dan begitu ya Karena Sebuah bisnis Butuh keberlangsungan Dan kelangganan Serta Jangan lupa Keamanan Dari sisi keamanan Kami Cekat manajemen Tidak pernah berhenti Mengupayakan Sampai dengan prestasi Seperti sekarang ini Ini Cekat ini Sudah menjadi Slogan Ini rokoknya AP2LI Saya ngomong Ini jangan Menjadi rokoknya Cekat manajemen Ini rokoknya AP2LI Maksudnya apa Tom? Ini saling berkening Oke Kalau Sejak Cekat Scoring Bulan Apa ya Banyak negara Kalau Manajemen Kalau tidak melu Bulan Juli Juni ya Juni Berarti sudah Kurang lebih 8 bulan yang lalu Ya Oh masih ingat pak Nah Nanti saya kasih hati ya pak Ini Ini Ada yang Luar biasa Oh gitu ya Oke Satu tagline Betul ini Nah Pengen daya ingatnya Terjaga Untuk Cekat Nanti saya jadikan tagline Nah Kita mulai mencarangkan Di pertengahan tahun kemarin Kita harus mulai Membangun aset Dengan cara apa Rel dan rule-nya itu Weh sebabku Jangan berbetul orang Apa sih Perada rule-nya Rule-nya Hanya dua Sebenarnya Di Cekat itu Satu Memunculkan motif konsumsi Yang kedua Memunculkan motif bisnis Itu saja It's complete Untuk kita Apa sih yang menjadi goal-nya Cekat Di Cekat Scoring Saya sebutkan Goal-nya apa sih Merokok murah Gratis Dibayar Sehat itu bonus Kenapa Ya anggaplah Merokok no Cekat ini Nggak bermanfaat Salah kodak Gitu ya Nanti tindang Dipahidu Komilio kan gitu Weh Dipahidu nanti Kan gitu loh Karena kita Nggak bisa membuktikan Di dalamnya Bener nggak ya Ono gencor Temulala Dan sebagainya Nah Itu Nah Tapi sebelum itu Yang hadir disini Yang kira-kira sudah Setahun lebih Menjadi Klab berjekat Saya mau tanya Saya mau tanya dulu Jawab tenang loh Jujur loh ya Penjalanan yang hadir disini Terutama yang mungkin Sudah setahun lebih Atau yang sudah Mendapatkan hasil Kiro-kiro Kiro-kiro Jadi yakin Orang itu Kalau kuncian klab berjekat ini Bisa mengangkat Ekonomi perakyatan Melalui konsumsi Kiro-kiro Kiro-kiro yakin 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 tenang Tenang Kalau anda yakin Apapun kendala Ketablah Iya enggak Ya Nah kalau kemarin Ketujung Kita kuyuk Baikannya dulu Gini Ya Saya sejak bulan Oktober Ini saya berceritanya Untuk study banding Supaya penjenangan semuanya Apa Dalam manajernya itu Terbuka Penjenangan disini Tadi bermodal Paling mahal Berapa Datang kesini Paling mahal Modalnya berapa Yang paling jauh Bensinnya Berapa 100 ribu Dibagi loh ya Satu mobil 100 ribu Dibagi Berapa orang Paling kan Hanya 15 ribu Gratis Ada yang gratis Ya Gratis Bojok sesyukur bakso Gimana ikut menenggo Lima rupi loh Bakso limu Lasehu Ya Disyukur segala macam ini Modalnya berapa Datang kesini Saya cek Ya Kemudian Apa yang penjenangan Dapatkan Apakah hal yang Merugikan Atau yang bermanfaat dulu Minimal penjenangan Belum pernah mendengarkan Manfaat CK Atau yang mendengar Paparan mas tadi Ada ilmu Baik Ilmu bermarruan Yang berniliki Dapatkan Dengan hanya Bermodal Bensin Bermodal 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 Saya Sejak bulan Oktober Saya itu Iseng-iseng Orangnya Memang Saya itu Mencoba Ikut Pelatihan-pelatihan Pelatihan-pelatihan Dengan Para Pengusaha Banyak Saya bertemu Dengan Akhirnya 6 kali Saya ikut Pelatihan Setiap Pelatihan Itu Sekitar 100 Sampai 200 Orang Berarti Saya Sudah Bertemu Bermodal Dengan kurang lebih seribu pengusaha Se-Indonesia Ada pelatihan yang di Bali Ada yang di Solo Ada yang di Jakarta Dan setiap pelatihan Berapa Pelatihan Minimal 10 juta Hanya untuk Sinau Hanya untuk Mendengarkan Orang Bercerana Tapi Dari Sekian Itu Bukan Pengusaha Besar Bukan Pengusaha Besar Yang Pemuli Mereka Bakul Bakso Bakul Bakso Peternak Kambing Ada yang Bakul Dawa Betul Mereka Relah Meluarkan Uang Puluhan Juta Untuk Mendapatkan Ilmu Saja Pasca Dari itu Yang mereka Kurang Rumah Masing-masing Kemangkan Bisnisnya Sendiri Tanpa Ada Pendang Ringan Tanpa Ada Feedback Saya Bilang Gila Kalian Semuanya Luna Akun Sama Masalah Mau Sombong Kan Gitu Kan Gitu Kenapa Saya Sampaikan Disini Saya Kembalikan Masya Allah Ini Yang Didapatkan Tidak Cope Bahkan Saya Mendengar Siapa Yang Pemberi Materi Saya Sampaikan Pak Helmiaya Siapa Yang Tengah Pak Helmiaya Motivator Luar biasa Itu Kemudian Pak Jitawiriawan Semantan Menteri Dan Pak Mardigu Mardigu Semua orang Kau Dan Pak Sandiaga Ulu Menteri Juga Saya Ikut Dan Alhamdulillah Saya sudah menjadi Sahabat baik Semuanya Ya Nah Ini Menarik Buat Saya Untuk Mendapatkan Ilmu Dan Ternyata Ilmu Itu Saya Sama Manteji Sama Mantej Saya Mengajak Ilmu Ternyata Ternyata Berapa Total Hampir 70 Juta Kamu Keluarkan Bagaimana Progres Bisnis Ya Mereka harus Busing Sendiri Juga Pulang Ke rumah Tidak ada Pendampingan Sampai Sekarang Di Luar sana Mereka Melakukan Seperti Itu Perjuangannya Seperti Itu Bermodal Besar Hanya Untuk Mendapatkan Ilmu Tidak Mendapatkan Feedback Finan Yang Apaku Saya Kembalikan Kepada CK Pernahkah Pendidikan Harus Bermodal Besar Untuk Mendapatkan Ilmu Seperti Ini Dimana Ilmu Seperti Ini Tidaknya Kami Berikan Saja Kami Berikan Tujuan Eh Nekonolo Saya Ajak Semuanya Yuk Bersama Sama Dengan Saya Menuju Tujuan Yang Sedang Saya Capek Yaitu Apa Merokok Sehat Murah Gratis Dibayar Ini Tujuan Kita Semuanya Saya Sampaikan Kepada Pendidikan Semuanya Saya Punya Cita-cita Mengajak Para Perokok Indonesia Untuk Supaya Merokok Murah Gratis Dibayar Dan Sehat